Terboykot TV, pekerjaan baru Rizky Bilar bikin Lesti Kejora nangis. Gimana infos lengkapnya? Saksikan di Femin Prime. Halo, kembali lagi dengan aku Gaida. Tangis penyanyi dangdut Lesti Kejora saat menyaksikan suaminya Rizky Bilar jadi model fashion show. Melihat sikap, Lesti menangis kalau menatap sang suami bekerja disorot oleh Sandi Purnamasari. Maklum, sejak kasus KDRT yang dilakukan Bilar kepada Lesti, mereka kompak memilih beristirahat dari kerjaan. Setelah Lesti kembali manggung dan tampil di TV, perlahan rupanya Bilar juga melakukan hal yang sama. Walaupun namanya sudah diboykot dari TV, namun ayah Muhammad Leslar Al-Fatih Bilar itu masih unjuk diri di tempat lain. Dari penelusuran banjermasinpost.co.id, dalam Instagram pribadi Lesti Kejora, at Lesti Kejora pada minggu 28 Mei, Bilar jadi model fashion show di SAS Designs. Aksinya berlenggak-lengguk di panggung ternyata membuat Lesti menangis. Diam-diam saat duduk di kursi penonton, Lesti terlihat meneteskan air mata ketika Bilar berjalan di hadapannya. Kala itu, Bilar mengenakan setelan kemeja berwarna denim. Tampak Bilar sempat menyapa Lesti dengan lambayan tangan dan senyuman. Lesti menangis sembaring merekam aksi fashion show Bilar. Tangisan Lesti tak ayal dikomentari oleh Sandi Purnama Sari, yang kebetulan duduk di dekatnya. Menurut Sandi, itu sudah jadi hal yang biasa baginya melihat Lesti menangis karena suaminya. Sementara itu, pada kesempatan lain, Bilar berterima kasih kepada penyelenggara yang sudah melibatkan ia sebagai model. Saksikan terus program M&Frame hanya di Banjarmasinpost. Dan jangan lupa beri like, komen, dan subscribe juga ya. Bye-bye! Sub indo by broth3rmax